Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai peluang Qatar untuk bisa lolos fase knockout di gelaran Piala Dunia 2022. Kita sama-sama tahu bahwa Qatar menjadi tuan rumah pada gelaran Piala Dunia tahun ini. Di grup A, Qatar bergabung bersama tim Ecuador, tim Senegal, dan juga tim Belanda. Secara ranking FIFA, Qatar berada pada posisi ke-50, kemudian Ecuador berada di peringkat ke-44, Senegal ke-18, dan Belanda ke-8. Jadi secara peringkat FIFA, Qatar ini berada di urutan terakhir di grup ini, yang dipuncaki oleh Belanda, kemudian Senegal, Ecuador, baru Qatar. Tapi bicara Piala Dunia itu tidak boleh kita hanya berbicara ranking FIFA saja. Karena Piala Dunia juga erat kaitannya dengan tradisi. Selama ini, tradisi di Piala Dunia adalah setiap host, setiap tuan rumah itu mampu menjadi, mampu lolos ke fase knockout. Anomali hanya terjadi pada tim Afrika Selatan tahun 2010 yang lalu. Nah, bagaimana peluang Qatar nih, sebagai tim yang berada di peringkat paling bawah secara FIFA di grup ini, apakah mampu lolos? Nah, kita lihat, satu tradisi lagi, yaitu pertandingan pertama. Pertandingan pertama itu selalu penting. Pertandingan pertama Qatar, itu akan melawan Ecuador. Ya, kita lihat, peringkat Ecuador itu tidak terlampau jauh dengan Qatar. Qatar 50, Ecuador peringkatnya 44. Secara permainan mungkin bisa berimbang. Tapi, kalau Qatar mau lolos, Qatar wajib dapat 3 poin. Ini sebagai trigger ya, karena pertandingan pertama itu sangat menentukan. Kemudian yang selanjutnya, Qatar harus menghadapi Senegal. Senegal merupakan tim Afrika, kita tahu semua tim Afrika itu punya power yang lebih. Nah, Qatar di sini setidak-tidaknya juga harus mampu menang. Setidaknya harus mampu menang, karena seri saja itu tidak cukup. Kemudian, selanjutnya melawan Belanda. Nah, ini mungkin setidak-tidaknya dapat poin lah. Walaupun kalah, tapi tidak boleh lebih dari satu gol. Harus maksimal satu gol. Nah, dengan cara seperti itu, peluang Qatar untuk melaju ke pasif knockout sangat terbuka. Ini juga berkaitan dengan kerja keras tim Qatar sendiri. Jadi, menurut teman-teman, apakah Qatar mampu lolos dari grup A di Piala Dunia? Silahkan komen.